Banyak pelanggan-pelanggan saya bilang, Pak, kok saya tiap hari lewat ke sini, saya baru ngeliat sih ada mie ayam di sini. Emang baru buka? Saya di sini udah 5 tahun, bu. Terus kadang bapak-bapak, itu banyak yang bilang kayak gitu. Kok saya baru lihat? Padahal saya tiap hari lewat sini. Lagi jikiran, tau-tau ada yang ngirim bola api, di banas pati. Ini apa? Nyerang ke saya, pas gitu mental kena istri saya. Kena istri saya sampai badannya panas gitu, badan istri saya itu, Bang. Kata suami saya, saya kayak mati suri gitu, nggak ada nafasnya, udah nggak ada detel jantung. Pokoknya kayak orang meninggal aja gitu lah. Nah, di situ saya mimpi dibawa ke keraton Nyiradakidu. Terima kasih telah menonton! Emang makan malam pake mie ayam tuh enak banget ya? Nggak salah guys, mie ayam adalah salah satu menu Asia terfavorit di dunia. Tapi kalian sempat mikir nggak sih, di balik kelezatan mie ayam, pernah nggak ya kalian mikir, apakah pedagang dari mie ayam itu pernah ngalamin hal horor di warung atau restorannya? Nah, akhirnya kembali lagi bersama gue, Ivan Harjo disini. Setelah terakhir, gue nge-host di episode-episode terakhir dari Om Amat Season 4. Jadi, gue kembali absen lagi di Om Amat Season 5. Nah, ngomong-ngomong tentang mie ayam, pada malam ini kita kedatangan seorang pedagang mie ayam yang katanya sering mengalami hal-hal aneh di tempat warung dagangannya. Katanya sih beliau ini sering dikirimi santet atau kiriman semacamnya lah. Kalau misalnya ini sampai saingan bisnis sih parah banget guys. Langsung aja kita sapa bapaknya. Selamat malam, Kang Ade. Terima kasih nih sudah datang mampir kerja 5. Saya sering beli loh mie ayamnya. Ternyata deket sama kantor RGL guys. Udah berapa tahun sih Kang jualan mie ayam? Jualan mie ayam saya dari 2017. 2017? Iya, 2017. Berarti udah 7 tahun lebih ya? Iya, kurang lebih sekitar segitu ya. Nah, yang mau diceritain ini bukan yang di sini kan? Tapi yang di sini juga. Tapi yang awalnya itu di Tanjung Barat katanya. Iya, betul. Nah, emang bener mie ayam tuh bisa kena santet tuh gimana ceritanya mas? Ya, jadi begini. Awalnya saudara saya nyuruh saya jualan mie ayam. Karena saya itu bisa masak gitu. Pinter masak. Oke, akhirnya tiba-tiba tahu itu ada kiriman gimana Pak? Ya, banyak kejadian-kejadian yang janggal lah Pak. Oke. Nah, sampai pada akhirnya katanya istrinya sendiri yang bantu jualan sempat diteror juga ya Pak? Dan ada hubungannya dengan nyedorong hidul katanya guys. Kalau istri saya memang pernah ngalamin kejadian ya bisa dibilang mati suri lah. Itu bisa dibilang mati suri. Berapa lama Pak? Ya, mungkin ada sekitar 5 jam. 5 jam? Iya. Lumayan loh itu. Iya. Oke. Dan akhirnya setelah diusut, tahu nih siapa yang ngirim. Nah, ditahan dulu. Nanti kita cerita setelah ini. Iya. Nah, buat kalian yang masih nanya aja nih. Siapa sih kos yang sekarang Bang? Kok suaranya mirip banget kok? Kok mukanya mirip banget? Udah, perlu langsung cek aja yg gue di bawah ini. Dan juga buat kalian yang mau ngirim-ngirim cerita horror bisa banget dari DM, email, atau bisa kirim WA. Cek aja link di deskripsi. Langsung aja, mau selama-lama lagi. Berikut adalah ceritanya. Ya, Kang Ade gimana awal mulanya cerita membangun bisnis mie ayam itu? Awalnya saya membangun bisnis mie ayam itu dari adik saya yang penasaran, pengen ngerasain makan mie ayam yang enak. Oke. Iya, awalnya. Terus, awal mula saya buka mie ayam di Tanjung Barat. Tanjung Barat? Pada hari pertama, kan saya denger dari warga sekitar di tempat yang mau saya dagangin itu, ya banyak kisah-kisah inilah, Pak. Apa, kisah-kisah yang di luar nalar, gitu. Banyak, sebelum saya itu, usahanya di situ pada tutup, bangkrut, pokoknya segala macem lah, terus ada hal-hal aneh lah, gitu. Saya penasaran, kan pengen nyoba. Nah, pas malam pertama... Saya tidurin tuh tempatnya, warung saya itu. Memang ada ya sekelebatan-sekelebatan gitu, Pak. Maksudnya Bapak udah bikin nih usahanya di situ? Iya. Di malam pertama tidur di situ? Iya, di malam pertama tidur di situ. Karena penasaran, gitu, penasarannya bener apa enggak ini omongan orang-orang di situ. Orang-orang sekitar. Iya, di situ itu banyak keanehan-keanehan. Ternyata pas malam pertama saya tidurin, ya memang ada keanehan, gitu. Ada kelebat, kelebat, gitu. Sampai hampir ya, hampir subuh lah. Sampai hampir subuh, gitu. Di malam pertama, gitu, Pak. Nah, buat gambaran penonton, mungkin biar tahu, ini gerobak mie ayam aja, gitu. Iya. Terus ada rumah di belakang, ruko, bisa makan di dalam atau gimana, Pak? Iya, betul. Seperti itu. Oh, oke. Nah, gerobak. Kebetulan di situ ada tiga yang jualan. Mie ayam, ayam penyet, sama es kelapa. Oh, di satu ruko itu? Di satu ruko. Nah, setelah itu, yang punya, besoknya yang punya rumah, namanya Pak Anjung bilang, Kang, saya pasrahin tempat ini ke si Akang. Terserah si Akang mau bagaimana, gitu, mau dikelola seperti apa, gitu. Tapi, saya hanya ngasih tahu bahwa di sini, ini ada sosok kenderwo, katanya bilang gitu. Katanya merah, Kang. Terus badannya kayak monyet, gitu. Ini pemiliknya yang ngomong? Pemiliknya langsung yang ngomong. Pemiliknya malah nakut-nakutin, ya? Ya, seperti itu. Karena, Kang, terserang, Kang, saya sendiri buka usaha di sini itu udah beberapa puluh kali, bahkan ratusan juta uang saya nyungsep di sini, nggak balik lagi, Kang. Begitu pula, yang lainnya, Kang, Akang ini mie ayam yang keempat, gitu. Yang pertama, kedua, dan ketiga gagal, Kang, gitu. Gagalnya, kenapa? Karena nggak ada yang beli. Paling satu bulan, hanya satu kali yang beli, gitu. Makanya pada tutup, termasuk saya udah buka angkringan, warteg, udah segala macem, gitu. Ya, itu memang, ya, saya akuin sosok-sosok di sini itu banyak yang iseng, gitu. Kata yang punya toko. Kata yang punya rumah, yang punya toko juga, ya, betul. Oke, akhirnya Bapak teguh pendirian tuh, tetap lanjutin, gitu. Saya lanjutin terus. Kena penasaran, kata saya, apa? Iya, karena menurut saya kan orang Islam, gitu. Nggak ada seperti-seperti itu, gitu. Walaupun di warung saya itu dibilangnya tusuk sate, gitu. Nah, selanjutnya gimana tuh, Pak, setelah hari pertama itu? Setelah hari pertama, hari berikutnya ada juga tuh si Engko. Ya, memang awalnya dia nggak mau beli awalnya, gitu. Dia mau perjalanan ke kampung rambutan. Cuman, pas di bawah jembatan penyebrangan, ada orang yang gede tinggi, ngeberhentiin dia, gitu, Bang. Ngeberhentiin, terus bilang, katanya. Bang, Bang, berhenti dulu. Kamu di depan belok kiri ada warungnya ayam. Kamu ngopi dulu di situ, soalnya kamu ngantuk berat. Kalau kamu terusin perjalanan, kamu bisa celaka, gitu. Kata si bapak-bapak yang gede tinggi itu. Cuman, pas diliatin sama si Engko-nya, kok si bapak itu nyebrang ke tol, tol TBS Simantupang. Tolnya kan ketutup tinggi, gitu, Bang. Nah, si bapak itu nembus jalan tol, gitu. Dia juga sampai, kok aneh, gitu. Padahal siang-siang, gitu, habis juhur, gitu. Berarti di stop lagi naik motor, gitu. Iya, betul, betul. Setelah ngomong, tiba-tiba nyebrang. Iya, nyebrang. Nenbus. Iya, nyebrang ke tol TBS Simantupang, kan itu ketutup, gitu, Bang. Ketutup, karena kan di situ ada, apa, kayak ini karcis, ya. Yang buat pembayaran karis, ya, gerbang tol, betul, betul. Nah, dia nembus ke situ orang itu. Terus kata si kokonya, Duh, kok bisa nembus, gitu. Ya udahlah, biarilah. Akhirnya dia penasaran, ngelanjutin jalan, ya, belok ke kiri. Ketemulah warung saya. Baru duduk langsung cerita. Cerita ke saya yang ngomong, gitu, Bahwa tadi, saya di stop sama orang yang gede tinggi, gitu. Suruh mampir di sini, suruh istirahat dulu, gitu. Mah, malah disuruh dateng sebenarnya. Iya. Ke restoran bapak, ya. Iya, iya. Ya, begitu. Setelah kejadian itu, Sering kita hampir tiap malam, Ngedenger suara, Ada suaranya, Tapi gak ada wujudnya. Cuman bilang, Beli. Sekali, kadang laki-laki. Terus kalau, Apa, perempuan, Gitu, gitu juga beli. Kadang, Bang, beli kopi. Udah sekali aja suaranya. Tapi hampir sering itu. Setelah habis isa, Kejadian yang kayak gitu. Bapak lagi ada di mana? Ada di warung. Kebetulan bertiga kita. Saya, Duduk bertiga istri saya, Sama adik saya, Adik saya, Adik kandung, gitu. Kadang, Saya suka iseng, Namanya Rio kan, Yuk, Nuh ada yang beli, gitu. Nafas dia semperin, Gak ada, ah. Padahal, Ya itu, Yang sering ada suara, Gak ada, Wujudnya. Suaranya dari depan warung. Betul. Bapaknya lagi di belakang. Iya, betul. Tapi gak ada orang. Gak ada orang, ya. Gak ada orang. Dan sering itu berkali-kali. Sering, gitu. Sering. Sering. Nah, Abis kejadian itu, Di hari berikutnya, Temen saya, Orang NTT. Oke. Dia kan abis, Kosannya abis. Terus, Lumpang tidur di warung saya. Gitu, Kata saya, Ya udah, Silahkan om. Saya kan manggilnya om. Itu silahkan. Yang penting, Si om betah, Karena disini banyak nyamuk. Padahal, Dalam hati saya, Bukan nyamuk. Ya ada, Takutnya ada gangguan seperti itu. Cuman, Kalau saya kasih tau, Takutnya dia takut. Gitu, bang. Akhirnya, Dia, Nginap. Pas paginya, Abis subuh, Saya ke warung, Dia cerita tuh, Malemnya, Saya abisnya digangguin, Kang. Katanya gitu. Bisa digangguin. Digangguin gimana om? Ada tuh, Katanya, Sosoknya gede, Tinggi. Itu liat tuh, Bangkunya aja, Sampai kebalik gitu. Bangku apa pak? Bangku, Bangku kayu, Panjang. Padahal kan, Kalau secara logika, Kalau, Ya kan saya bilangnya, Amah kucing kali om, Kucing gimana? Bangku. Kucing fitness. Gimana? Ya bangkunya gede gitu, Gak mungkin lah gitu. Orang saya yang gak bisa tidur, Pas dapet gangguan gitu. Kelihatan sama dia, Kelihatan gede tinggi. Jadi maksudnya, Temen, Kang Ade ngeliat, Bangkunya itu, Kayak ada yang giniin gitu. Memang, Kebalik gitu, Dibalikin. Awalnya kan, Bangkunya saya taruh biasa, Rapi. Pas saya kesitu, Udah, Kebalik. Beberapa bangku? Kalau yang, Kalau yang, Bangku dari kayu, Yang gede, Itu, Itu kalau, Sendirian gak kuat, Itu harus digotong berdua. Itu satu, Yang dibalikin. Itu, Hanya, Satu, Yang buat dia tidur, Yang buat si om tidur. Lalu ada lagi, Pak? Ya, Banyak lagi sih cerita, Ya, Setelah itu, Saya ngalamin juga, Disitu, Apa, Anak, Kadang, Anak, Kayak, Komunikasi, Sama, Ya, Yang disitu juga, Di warung, Kadang suka, Nenek, Nenek, Sambil ketawa-ketawa, Terus, Sambil ngobrol, Kata saya, Silahkan kamu ngobrol, Sama anak saya, Yang penting, Jangan inilah, Jangan ngeganggu, Gitu, Lagi itu, Ada juga, Kejadian pas, Di depan warung, Ada orang naik motor, Tiba-tiba jatuh, Bang, Jatuh, Berdua, Jangan, Udah di standarin, Jatuh, Terus, Saya ngomong, Kebetulan ada yang punya, Warung, Pak Anjung, Kata saya, Tolong dilihat orang, Kenapa? Kok, Ngedadak jatuh, Pas matahal di standarin, Gitu, Ternyata, Udah dikasih obat, Udah dikasih ini, Jadi, Orangnya, Lemes, Gak bisa bangun, Akhirnya, Saya samperin lah, Itu orang, Kenapa, Gak tau, Kang, Coba tolong, Dipegang, Gitu, Yaudah, Pas saya pegang, Gak tau, Hati ini, Tahu-tahu, Suruh, Pegang pundaknya, Gitu, Pas saya pegang pundaknya, Dia langsung, Jadi, Kayak kerasukan macan, Gitu, Kerasukan macan, Gimana tuh, Bisa dicontohin, Ya, Pokoknya, Ya, Seperti itulah, Kurang lebih, Sambil dia, Wah, Pokoknya, Kalau ngeluarin, Kayak ngeluarin, Ngeluarin macan lah, Gitu, Kayak gitu, Terus kata saya, Yaudah, Saya mohon maaf nih, Yaudah, Pas saya pegang, Dadahnya, Dengan izin yang usia Allah, Saya baca kalimah Al-Fatihah aja sih Bang, Alhamdulillah langsung sadar, Setelah itu, Pas sadar, Saya kasih minum air doa kan, Gimana Bang, Sekarang, Alhamdulillah Bang, Tanya saya, Udah enakan, Coba naik ke motor, Ya, Saya udah bisa, Makasih ya Bangnya, Ya, Sama-sama, Gitu, Berarti tadi yang bikin aneh, Jatuhnya pas banget gitu ya, Pas di depan warung, Di depan warung, Pas di depan warung, Setelah itu malah kerasukan, Iya, Malah kerasukan macan itu, Kerasukan macan, Gak tau memang dia, Dari mana gitu, Tapi anehnya pas di depan warung saya, Gitu, Di depan warung, Nah, Saya, Abis, Disitu kan, Gini Bang, Pindah saya, Dari, Apa, Dari warung yang di Tanjung Barat, Karena, Sama yang punya rumah, Kata, Kang, Mohon maaf, Tempat ini, Gak diperpanjang, Gitu, Buat kantor, Oh, Gitu, Ya, Saya, Ya udah, Gak apa-apa, Kalau buat kantor, Mak, Ternyata, Buat jualan mie ayam juga, Dia, Sama saudaranya, Gitu, Gitu, Waktu itu, Saya, Sempet mau dikeroyok, Sama sembilan orang, Disitu, Dikeroyok warga, Iya, Ya, Warga situ, Karena, Gak terima, Padahal, Saya, Biasa aja, Walaupun, Di malemnya itu, Kehilangan, Kemalingan, Biasa aja, Cuman, Memang, Disitu, Di tempat itu, Ya, Hawanya gitu, Ya, Auranya gitu, Emang, Gak enak, Panas, Gitu, Hawanya, Memang, Terus, Banyak juga, Yang bilang, Customer saya, Langganan, Bilang, Katanya, Bang, Sebelum abang, Ngisi di tempat ini, Saya, Jangankan, Mau beli mie ayam abang, Mau mampir aja, Males, Karena, Saya lihat, Tempatnya itu, Gelap, Kayak kuburan, Tapi pas, Abang ngisi mie ayam, Disini kok, Jadi terang, Jadi enak, Itu bukan, Satu, Dua orang, Itu, Yang bilang kayak gitu, Berarti, Bisa dibilang, Malah, Dagangan mie ayam, Kang Adir, Disitu, Malah laris, Alhamdulillah, Laris, Beda sebenarnya, Dari yang, Dari, Betul, Betul, Ya, Beda, Beda, Ya, Cuman, Gak enaknya gitu, Giliran kita udah laris, Ya, Saudara yang punya tempat, Sama yang punya tempat, Akhirnya, Ya, Pengen, Buka mie ayam juga, Gitu, Akhirnya, Ya udah lah, Saya, Pindah lah, Ke Palapa, Gitu, Kebetulan, Di Palapa saya, Ada kenalan orang RW, Itu, Saya, Minta, Lapa, Gitu, Karena, Berapa kali, Tempat, Yang saya sewa, Kalau enggak tempatnya dimahalin, Ya begitu, Diusir secara halus, Secaranya, Ya begitu, Gitu, Akhirnya, Setelah berapa bulan, Di sana, Apa, Sampai setahun lebih, Ya, Kalau di sana, Saya kan setahun lebih, Hampir jalan, Dua tahun tuh, Hampir jalan, Akhirnya, Saya pindah, Ke Palapa, Udah gitu, Saya masih kontek-kontek, Kan sama si Pak Ade, Yang jualan helm, Kebetulan, Sebelah-sebelahan, Sama warung saya, Saya nanya, Pak Ade, Gimana, Warung sekarang, Katanya, Buka mie ayam juga, Gitu, Sepi, Sepi, Sehari, Satu orang aja, Enggak ada yang masuk, Enggak kayak waktu, Si A ngisi, Itu, Itu, Akhirnya, Saya penasaran, Kesana, Iya bener sepi, Terus, Jalan berapa bulan, Itu akhirnya, Bangkrut, Bangkrut, Mie ayam yang punya ruko, Mie ayam yang punya ruko, Sama saudaranya itu, Bangkrut, Mungkin awalnya, Dia ngeliat, Wah, Mie ayamnya, Kang Ade, Rame nih, Kenapa gak saya bikin sendiri, Gitu kan, Setelah bikin sendiri, Malah, Taunya sepi, Betul, 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 Bahkan ada juga, Yang orang Tanjung Barat, Pernah beli, Ketempat sayang, Di Palapa, Saya nanya, Gang, Dari mana, Tanjung Barat, Loh, Saya dulu pernah buka, Yang di samping sana, Di McLean, Oh saya juga pernah beli, Gimana rasanya, Sama punya saya, Dah bang, Maaf aja, Jauh beda, Kata dia gitu, Jauh beda, Oh pernah beli, Iya, Harganya sih, Ya, Sama Akang, Tinggian sana, Memang tempatnya, Sekarang dibikin, Bagus, Gitu ya, Dulu saya sih, Hanya pakai kipas, Kalau sekarang, Udah bagus tempatnya, Cuman ya, Kalau rasa, Nggak bohong, Kalau rasa, Beda, Katanya sama punya si Akang, Terus, Akang, Terus, Akang, Minta tolong ke saya, Kebetulan temen saya, Gitu, Pas, Waktu, Haris Lasa, Anaknya beli, Jeruk peras, Kebetulan saya, Lagi, Ngobrol lah, Di jeruk peras, Gitu bang, Terus saya tanya, Bang, Ayah kemana, Kata, Si anak itu, Namanya kan Haris, Ayah sakit om, Sakit, Sakit kenapa, Ya, Disantet orang om, Disantet orang, Benar bang, Iya, Tolongin om, Katanya gitu, Yaudah lah, Nanti saya kesana, Gitu, Nah mungkin sebelum, Kecerita yang inti nih pak, Tentang santet menyantet, Denah di Palapa ini gimana pak, Miayam ya, Kalau yang Tanjung Barat kan, Di dalam satu ruko, Kalau yang ini gimana gitu, Tiba-tiba tadi kan ada, Tukang jeruk peras gitu, Oh iya, Kalau yang di Palapa, Kebetulan saya, Lapak gitu bang, Posisinya, Lapak, Jadi depannya taman, Sebelah saya ada, Jeruk peras, Ada martabak mini, Terus ada juga, Nasi goreng, Berarti kayak pinggir jalan gitu ya pak ya, Ya betul, Dalam rumah gitu ya, Betul, Kaki lima lah, Kaki lima, Oke, Terus tadi gimana tuh pak, Jadinya, Hari rebuk itu, Ingat saya, Ke namanya, Amir namanya, Saya datangin ke rumahnya, Pas, Ngeliat orangnya, Aduh, Kasian gitu, Anaknya masih kecil-kecil, Kasian, Terus dia sampai, Ya, Saya mau nangis gitu, Minta tolong ke saya, Kang Ade, Tolongin saya gitu, Saya ini udah, Empat puluh hari, Ngerasain begitu, Asal, Abis asar, Udah gak sadar tuh bang, Jadi sadar-sadar, Besoknya lagi, Juhur, Yang dia rasain, Seperti ditusuk-tusuk, Jarum, Setusuk jarum, Pokoknya saya, Gak sadar lah, Dia gitu, Gak sadar, Tiap hari, Terus saya tanya, Kang Amir, Udah berobat kemana, Oh, Kang Ade, Saya udah kemana-mana, Udah ke Cirebon, Udah ke Wetan, Udah ke Kulon, Udah kemana, Terus gimana, Ya begini-gini aja, Gak ada perubahannya, Gitu, Ya udah, Kang Amir, Kalau saya, Kata saya, Saya gak bisa nyembuhin, Gitu, Saya hanya bisa, Ngedoain, Itu pun secara syariat Islam, Gitu, Hanya saya bisa, Ngedoain, Yang menyembuhkan, Kan Kusya Allah, Yaudah tolongin saya, Kang Ade, Yaudah gini aja, Kang Amir, Saya mah minta tolong, Ambilin, Air aja ya, Kang Amir, Air putih di gelas, Dua ya, Kang Ade, Loh kok dua, Kata saya gitu, Emang, Satu lagi buat siapa, Ternyata, Istrinya pun sama, Mengalamin hal yang sama, Jadi suami istri, Bang, Suami istri, Begitu, Gitu, Duh, Ya udah lah, Gini aja lah, Ya udah, Minta dua, Gitu, Akhirnya, Ya saya berdoa gitu, Munhajat sama Gusi Allah, Gitu, Mudah-mudahan ini, Apa penyakitnya, Kang Amir ini, Disembuhkan, Dengan izinnya Gusi Allah, Alhamdulillah, Tuh Bang, Gitu, Saya kan, Apa, Siangnya, Ngasih minum itu, Dan malemnya, Saya ngedoain dia juga, Saya bangun, Pas sholat tahajud, Eh, Pas, Lagi jikiran, Tahu-tahu, Ada yang ngirim, Bola api, Banas pati, Ini apa, Nyerang ke saya, Pas gitu, Mental, Kena istri saya, Kena istri saya, Sampai badannya panas, Badan istri saya itu, Bang, Panas, Nah, Setelah saya, Selesai jikiran, Saya samperin istri saya, Kamu kenapa, Itu tadi, Katanya, Apa, Ada yang ngirim, Bola api ke kamu, Apa, Mentanya ke saya, Makanya, Kata saya, Kalau suami, Lagi bangun, Malem, Sholat minimal, Kamu ngerjain, Dua rokaat, Jadi, Hikmahnya dari situ, Hikmahnya, Ya Bang, Istri saya, Jadi sering sholat malem, Itu, Hikmahnya, Oh, Jadi, Posisinya, Kang Ade, Lagi sholat malem, Lagi tidur, Iya, Betul, Tiba ada dari, Luar jendela gitu, Iya, Bola api itu, Ya, Pas kebetulan, Istri saya, Lagi, Ngendusin ya, Bahasanya lagi, Apa ya, Mendusin, Mendusin gitu, Lagi bangun lah, Lagi bangun, Pas ngeliat itu, Bola api, Dari belakang saya, Mau, Ini, Nyerang ke saya, Kena mental, Itu, Hawanya aja, Ke istri, Cuman, Hawanya doang, Hawa, Hawa ininya, Hawa panas, Hawa panas, Orang istri saya panas, Sampai panas gitu, Akhirnya, Udah setelah saya beres, Saya ngambil air, Saya doain, Saya kasih minum ke si, Gimana, Alhamdulillah, Itu langsung, Dingin gitu, Itu, Kejadian, Ya, Termasuk pelajaran juga, Buat saya, Ya, Kan kita niatnya, Nolong orang gitu, Kasian gitu, Kasian, Ternyata, Kita, Nolong orang, Tahunya, Begitu, Berarti bisa dibilang, Kayak ada, Balasan lah, Dari yang, Kirim ke Kang Amir itu, Betul, Ke Kang Ade, Iya, Betul, Lu setelah itu, Istri gak apa-apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pas saya kasih, Air doa, Istri saya, Disembuhkan, Amagusi Allah, Gitu, Kalau saya hanya bisa, Ngedoain aja, Gitu, Alhamdulillah, Nah, Akhirnya, Si Kang Amir itu gimana Pak, Setelah malam itu, Sembuh apa gimana? Alhamdulillah, Kang Amir sama istrinya, Sampai sekarang, Sembuh, Dengan izinnya, Gusti Allah gitu, Alhamdulillah, Sembuh, Lalu setelah itu, Ada kejadian apa lagi Pak, Di pala Pak? Kalau kejadian ini sih, Ya, Banyak, Pelanggan-pelanggan saya bilang, Pak, Kok saya tiap hari lewat kesini, Saya baru ngeliat sih, Ada mie ayam disini, Gitu, Emang, Baru buka, Saya disini udah lima tahun Bu, Terus kadang bapak-bapak, Itu, Banyak yang bilang gaya gitu, Kok saya baru lihat, Padahal saya tiap hari, Lewat sini, Ya mungkin, Saya ibu, Atau bapak, Ngebut kali, Gitu, Enggak, Saya baru ngeliat, Gitu, Kalau, Ya, Saya sih, Positif aja, Mungkin, Amogusya Allah belum di, Kasih waktu, Suruh ngeliat barung saya, Begitu aja, Saya memang Bang, Berarti banyak pembeli, Yang tiba-tiba ngobrol, Sama Kang Ade, Pas beli, Kok saya orang sini, Gak pernah ngeliat, Ada mie ayam akang gitu, Iya, Betul, 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 Ya, Banyak bukan 1-2 orang, Kayak gitu Bang, Yang bilang kayak gitu, Tapi saya yang biarin ajalah, Gitu, Biarin, Enggak-enggak saya ambil pusing, Biarin aja, Terus, Dua bulan yang lalulah, Saya juga, Kejadian itu, Di atas, Kamar saya, Ada suara ledakan, Jam 2 malem, Pas, Jam 2 malem, Pas, Malem, Selasa, Kelihon, Kalau gak salah itu, Selasa, Kelihon, Suara, Buh, Gitu, Itu, Alhamdulillah, Kita, Sekeluarga, Sehingga, Kenapa-napa, Ada juga yang mungkin, Ngonggong alam lah itu, Seperti ada ledakan dari atap, Betul, Oke, Di atap, Pas, Di kamar, Terus, Pernah juga diimpiin, Disitu ada, Nenek-nenek, Pas, Di atas pohon, Itu sebelah gerobak saya, Dia bilang, Kang, Saya tinggalnya disini, Ya, Gitu, Oh, Iya, Gitu, Diimpiin, Gitu, Gitu, Diimpiin aja sih, Lalu disitu, Terus ada juga, Pelanggan bilang, Bang, Saya lagi semalem, Itu disitu tuh, Bang, Ngeliat, Ada, Orang, Pucet banget, Jam satu malam, Gitu, Pucet banget, Saya aja sampai, Kemeteran itu, Pas dilihat lagi, Udah gak ada orang, Ya, Sepuluh meteran lah, Kurang lebih dari gerobak saya, Sepuluh meter, Oke, Berarti sebenarnya, Yang di palapa ini, Lebih serem yang di Tanjung Barat, Mungkin apa ya, Pengalaman-pengalaman ya, Iya, Jadi akhirnya total berapa tahun, Dari palapa, Sampai hari ini, Udah lima tahun, Udah lima tahun, Lima tahun, Lima tahun, Tapi yang paling, Berkesan yang tadi lah ya, Yang Pak Amri tadi, Gitu ya, Sisanya mungkin ya, Pas akang jualan malam, Ngeliat apa, Sekelebat-sekelebat, Dan yang paling, Misterinya mungkin ada beberapa pelanggan, Yang ternyata gak ngeliat, Gitu ya, Dan itu sampai sekarang gak Pak? Ya, Alhamdulillah sih, Kalau sekarang-sekarang, Udah gak ada lagi, Yang bilang gitu, Iya, Mungkin itu awal-awal transisi, Dari yang Tanjung Barat, Kepala Pak ya Pak ya, Iya, Kemarin-kemarin, Dua bulan yang lalu juga, Itu masih lah, Oh masih ada juga? Masih, Cuman kalau udah kesininya, Udah gak ada, Nanti Bapak mungkin, Kita bikinin papan, Reklama neon besar gitu kali ya, Biar orang liat, Boleh, 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 Oke, Tadi, Bapak sempat bilang di awal, Istrinya sempat mati suri, Nah ini ada kaitannya dengan, Penjualan mie ayam, Apa gimana tuh Pak ceritanya? Oh iya, Karena istri saya ngalamin, Jadi waktu itu, Memang dari sore, Saya kok perasaan gak enak, Pirasat gak enak, Saya, Kata saya Allah, Mau kejadian apa, Ini kok gak enak amat gitu, Lepas jam 1 malem, Saya ngebangunin istri, Mah, Bangun sholat tahajud, Kata saya, Pas saya lihat, Itu istri saya, Udah gak ada, Napasnya banget, Udah gak ada, Udah sama sekali, Udah saya, Tutupin hidungnya, Wah udah saya gimana, Saya pegangin nadinya semua, Udah gak ada, Cuman, Kata saya ini, Kalau saya ngomong ke orang tua, Nanti rame gitu, Cuman, Hati saya, Bilang, Ini istri saya ini, Apa, Dibilang kalau sukmanya, Atau ruhnya ini, Lagi keluar, Ini kemana, Gak tau gitu, Saya pun sempat, Ya, Namanya suami, Ngeliat istri begitu, Sedih, Cuman saya inget, Ingat, Orang tua dulu bilang, Gitu, Kalau sampai, Kamu nemuin kejadian, Kayak gitu, Jangan dikuburin dulu, Jasa jat, Karena kalau nanti dikuburin, Takutnya dia lagi kemana, Mati, Walaupun sebenarnya dia itu belum mati, Karena jasadnya udah dikuburin, Akhirnya ya, Mati juga gitu, Saya ingat-ingat omongan sesepuh saya, Begitu gitu, Orang tua, Akhirnya, Saya ngambil wudhu, Habis ngambil wudhu, Saya gelar sajadah, Terus saya, Sholat tahajud, Saya sholat-sholat sunnah, Saya ngaji juga bang, Habis ngaji, Saya jikiran, Habis jikiran baru, Saya ngedo'a sama, Agar supaya istri saya, Dibalikin lagi, Ini lagi dimana, Terus saya, Ngedo'a, Maksudnya sebenarnya ya, Sorry pak, Istrinya itu tiba-tiba, Gak ada nafasnya aja gitu, Sebelumnya apa, Gak punya penyakit apa-apa, Tiba-tiba, Hilang aja gitu, Mendadak apa gimana, Sebenarnya, Gak ada penyakit apa-apa, Istri saya, Ya memang dibilang, Itu mati suri lah, Ya itu, Soalnya, Dari jam 1, Sampai dia sadar-sadar, Itu jam setengah 3, Baru sadar, Gitu, Baru sadar, Ya, Yang lebih tahu, Apa, Detailnya, Maksudnya, Ini lengkapnya, Istri saya, Dia itu, Di sana gimana, Karena, Setelah, Istri saya sadar, Cerita, Bahwa dia itu, Dijemput sama saya, Di, Keraton, Ratu Kidul, Gitu, Oke, Apa kita, Undang aja, Istri Bapak, Di sini ya, Sekalian, Ya, Siap, Kayaknya, Di undang, Karena, Yang lebih tahu, Sudut pandangnya dia ya, Oke, Langsung aja kita, Undang istri dari, Kang Ade, Ya, Jadi kita, Malam ini, Sudah kedatangan, Istri dari, Kang Ade, Selamat malam, Terima kasih, Ini udah nyempetin, Kesudonya RJL, Dan juga Kang Ade, Berdua di sini, Jadi gimana ceritanya tuh, Kita lanjut dari, Ceritanya, Kang Ade tadi ya, Yang, Tiba-tiba, Teh Asi tuh, Mati suri gitu, Iya, Jadi ini, Saya klarifikasi dulu, Ini berarti, Kejadiannya sebelum, Yang, Jualan mie ayam berarti ya, Yang di Palapan, Maupun Tanjung Barat, Iya betul, Jadi di tahun berapa, Teh? Sekitar, 2014-an lah, Oh 2014, Oke, Baru setelah kejadian ini, Baru saya ke mie ayam, Boleh tadi gimana ceritanya? Iya, Jadi, Kalau perasaan saya sih ya, Tidur gitu, Saya gak tau, Tiba-tiba jam 1, Sekitar jam 1 malam lah, Saya tidur, Cuman saya tuh, Mimpi, Kalau menurut saya sih, Saya mimpi gitu, Cuman, Kata suami saya, Saya kayak mati suri gitu, Gak ada nafasnya, Udah gak ada, Detal jantung, Pokoknya, Kayak orang meninggal aja gitu lah, Nah disitu saya, Mimpi dibawa ke, Keraton Nyirorakidul, Gitu, Oke, Di sana, Gitu, Di sana, Kata Nyirorakidulnya itu, Cuman bilang, Masih tau gitu, Ke saya, Bahwa, Itu, Ditunjukkan orang-orang yang, Ingin sukses, Tapi tidak mau bekerja keras, Jadi pengen sukses, Instan lah, Gitu, Ibaratnya kayak, Pesugihan gitu, Jadi ternyata, Orang-orang yang, Melakukan pesugihan itu, Di sononya, Dijadikan budaknya dia, Suasannya tuh kayak gimana, Mbak? Suasannya? Di laut gitu, Iya kayak istana, Tapi di dalam laut? Di dalam laut, Kayak istana gitu, Biasa ada, Ada panglima-panglimanya, Ada ratunya, Gitu ada, Kayak dayang-dayangnya, Gitu, Cuman, Dari tangga, Ratu Kidul itu, Mau naik ke singgah sananya, Itu tangganya tuh, Bentuk manusia, Gitu, Tangganya itu manusia, Gitu, Dari cerita mbak asing, Gue jadi inget guys, Dulu pernah ada cerita, Dari, Boppa Castello, Yang bilang, Dia dibawa ke singgah sananya, Dan nyerur Kidul, Dan ngeliat, Tangga bentuknya manusia, Manusia, Gitu, Wah, Gue jadi ngeliling nih, Bisa sama nih, Padahal ada orang yang berbeda, Bentuknya manusia, Cuman, Jadi jadiin, Bentuknya tangga gitu lah, Cuman dia manusia masih hidup, Masih hidup gitu, Cuman kata beliau, Kata, Nyeratunya ini, Itulah contoh manusia-manusia, Yang tidak mau, Bekerja keras, Maunya instan, Gitu, Nah, Setelah itu, Saya disono, Gak begitu lama, Cuman Nyeratunya itu bilang, Udah, Suami kamu sudah, Ngejemput, Gitu, Yaudah, Dimana, Dari depan gerbang, Seperti itu, Nah, Setelah itu, Ada tuh, Kayak, Apa sih, Pengawalnya Nyeratunya itu, Tang lima, Tang lima nya itu, Nganterin, Nganterin, Itu katanya, Yang kanan, Kibraja musti, Nama panglima nya, Kalau yang kiri, Kibraja musta, Persilahkan, Anterin ke sana, Cuman, Sebelum kamu pulang, Kamu mau minta apa, Dari sini, Kata si, Ibu ratunya itu, Cuman kata saya, Saya gak mau minta apa-apa, Itu, Saya gak, Gak ada niatan pun, Apa-apa, Gimana-gimana, Gak ada, Gitu, Gak apa-apa, Mau emas, Atau mau apa, Kalau untuk kamu, Itu gak ada, Tumbal nya, Atau gak ada timbal baliknya lah, Gitu, Kesayanya, Seperti itu, Tapi sosoknya, Ratu yang, Tih hasilnya tuh, Seperti yang digambarkan sekarang, Dilukis sekarang, Atau, Berbeda, Ya cantik, Orangnya cantik, Pakainya hijau, Oke, Ininya, Selindangnya gitu ya, Selindangnya hijau, Cantik, Cuman, Ya gak kayak orang-orang, Ada kencananya, Apa-apa, Saya gak ngeliat itu, Jalan biasa, Jalan biasa, Cuman di tangganya itu, Manusia itu yang mau naik, Gitu, Makanya kata saya, Ya Allah, Kok bisa gitu, Ternyata, Ada ya, Seperti ini, Gitu kan, Ya makanya, Begitulah orang-orang yang, Tidak mau, Bekerja keras, Gitu, Setelah itu, Saya dianterin ke gerbang, Sama dua pengawalnya itu, Setelah, Si ibu ratunya bilang, Mau apa, Kata saya gak mau apa-apa, Cuman anehnya, Si ibu ratunya bilang, Kamu mah seperti leluhur kamu, Kalau kesini, Pulangnya tidak mau bawa apa-apa, Seperti itu, Saya juga, Wah, Saya gak ngerti apa-apa, Gitu, Kok bisa seperti itu, Gitu, Ya silahkan, Kalau mau pulang, Suami kamu udah, Nunggu di gerbang, Gitu, Yang teh asih rasakan, Di dunia sana, Hanya sebentar saja, Kalau menurut, Pengakuan kak ngade kan, Mati surya sampai berjam-jam ya, Tapi kalau di, Yang dirasain di sana, Ya kayak singkat aja gitu, Kayak, Sebentar gitu, Ternyata di dunia sininya, Lama, Gitu, Kan mungkin, Dunia kita berbeda ya, Antara, Dunia manusia, Sama yang lain gitu kan, Jadi, Sebentar, Kalau kata saya di sana, Oh jadi seperti itu, Terus kata dia, Cuman berpesannya, Kalau aku pengen sukses, Ya kerja keras, Jangan seperti itu, Gitu, Itu hanya manusia-manusia yang, Bodoh ibaratnya yang, Hanya aku pengen hidup mewah, Tapi tidak mau ini, Setelah itu, Sadar lagi, Bangun lagi, Iya setengah, Setelah saya dianterin ke, Gerbangnya, Sama dua pengawal itu, Ada tuh suami saya disitu, Karena si ibu ratunya bilang, Suami kamu udah gak jemput, Di depan gerbang, Gitu, Kata saya, Kenaku gak masuk, Gak bisa, Gak bisa masuk, Dia di luar gerbang, Gitu, Kamu dianterin, Gitu, Dianterin ke gerbangnya, Oke, Terus setelah sadar, Gimana tuh Kang? Ya setelah sadar, Istri saya, Langsung, Beluk, Sambil nangis-nangis, Gitu, Kata saya, Kamu, Dari mana aja, Gitu, Udah, Saya dari jam satu, Sampai setengah tiga, Setengah tiga, Alhamdulillah, Baru sadar, Ya itu, Ceritanya begitu, Dia dari, Keraton ratu kidul, Katanya, Gitu, Saya, Dibawa, Gitu, Kamu mah, Pengennya tinggal disono, Gitu, Kamu mau tinggal disini, Apakah gimana, Antara sadar, Nggak sadar, Kali dia ngomong, Gitu, Gitu, Bang, Itu, Awal-awal, Kata saya, Saya nggak mau, Saya nggak ikhlas, Nggak rido, Gitu, Kamu, Tinggal, Dia izin, Izin, Jadi mata, Merem, Matanya, Merem dia, Matanya, Merem, Terus dia ngomong, Saya disuruh, Tinggal, Di, Ratu kidul, Di sana, Di, Keratonnya, Kata saya, Saya nggak ikhlas, Nggak rido, Kamu, Suruh tinggal disono, Gitu, Nah, Pas sadar, Saya tanyain, Ya, Dia mah, Nggak ini, Nggak ingat, Kesitu, Padahal, Waktu, Itu, Ya gitu, Sebelum, Sebelum sadarnya, Gitu, Tapi setelah itu, Nggak pernah lagi tuh, Kayak mati suri, Atau dimimpiin ke istananya dia lagi, Enggak sih, Semenjak itu, Iya, Semenjak itu, Alhamdulillah, Nggak pernah lagi, Saya juga nggak mau gitu, Karena saya takut gitu, Saya juga nggak mau dimimpiin seperti itu lagi, Gitu, Tapi sempat juga, Nanya ke, Tadi kan katanya leluhurnya pernah kesini, Pernah nanya ibunya, Setelah itu, Atau, Tanya siapa, Nanya ke bapak saya gitu, Emang ada apa, Saya juga nggak tahu, Nggak tahu saya kesitunya, Gitu kan, Oh, Sudah, Berarti memang mungkin, Dari dulunya kali seperti itu, Gitu, Beberapa generasi, Beberapa generasi mungkin, Kesininya gitu, Cuman, Cuman, Menurut saya aneh aja gitu, Saya nggak tahu mana bisa-bisa seperti itu, Begitu, Aneh dan takut, Oke deh, Jadi mungkin itu cerita terakhir dari, TAC ya, Dimana ini cerita sebelum dari, Beberapa netretan kejadian, Sebagai pedagang mie ayam ya, Tapi saya dengar juga, Di belakang kamera, TAC sempat cerita tentang, Sempat kerja di salah satu, Kantor yang mana, Ownernya juga, Punya pesugihan gitu ya, Iya, Mungkin kalau, Teman-teman mau, TAC dan Kang Ade diunang lagi, Boleh banget, 10 ribu komen ya, Karena kalau kita lanjutin sekarang, Kayaknya, Udah panjang banget nih ya, Podcastnya ya, Oke deh, Thank you banget ya, Kang Ade, TAC udah mampir ke, RG5, Banyak banget pengalaman, Dan moral value nya lah, Yang bisa diambil dari, Pasangan suami istri ini, Dimana mereka berdua, Kerja dengan semangat, Sampai sekarang ya, Mudah-mudahan Kang Ade, Dan TAC, Usahanya lancar terus, Amin, Dan gak ada gangguan-gangguan, Kayak kemarin lagi lah ya, Amin, Oke guys, Itu dia pengalaman yang luar biasa banget, Dari cerita menar sumber pada malam ini, Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, Jangan membuat kalian takut, Tapi kalian harus lebih percaya, Kepada yang di atas, Gue Ivan Haryo, Saya Asi, Adek, Undur diri, Iya, Terima kasih, Ciao, Sub indo by broth3rmax,